Nah, ya Ibu Nurhayati, Nurhayati, kita aja maling daya, yuk! Salah seorang anggota Komisi IX DPR RI, Nurhayati Effendi, menyambangi Pasar Singaparna, Kabupaten Tasik Malaya pada Jumat 2 Februari 2024. Dalam kunjungan tersebut, politisi asal Partai Persatuan Pembangunan atau P3 itu sempat berkeliling pasar dan memantau harga-harga sembako. Hasilnya, sejumlah harga kebutuhan pokok terpantau mengalami kenaikan. Menikapi hal ini, Nurhayati meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis agar harga kebutuhan pokok bisa kembali normal. Solusinya memang pemerintah harus bisa mengontrol harga-harga pangan, terutama sembako di Indonesia, melihat pasokannya jangan sampai berkurang tentunya, dan bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini tentunya. Nah, makanya dengan hal-hal seperti ini, kami berharap pemerintah lebih sigat, lebih cepat lagi dalam bertindak sehingga masyarakat tidak disulitkan, dan apalagi sekarang sulitnya mencari peperjaan, dan juga kita lihat bahwa beberapa perusahaan sudah mempahak masal di Jawa Barat ini, sehingga adalah masalah serius untuk kesejahteraan masyarakat. Terutama kita tidak menginginkan adanya kenaikan kemiskinan-kemiskinan baru, atau kemiskinan-kemiskinan yang bertambah miskin, begitu menjadi kemiskinan ekstrim di Indonesia. Selain berkomentar soal harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, Nur Hayati juga mendorong pemerintah daerah dalam hal ini, Pemkap Tasik Malaya, agar merevitalisasi pasar Singaparna menjadi pasar sehat. Menurutnya, hal itu penting untuk dilakukan supaya kualitas kesehatan masyarakat bisa semakin baik. Apalagi, pasar menjadi salah satu tempat di mana masyarakat mendapatkan tangan untuk mereka konsumsi sehari-hari. Kami sebetulnya mempunyai modul merupakan pasar aman yang diawasi oleh BPOM, sehingga kami menginginkan bahwa modul ini oleh BPOM bisa diberikan kepada pemerintah daerah untuk bisa di-previtalisasi setiap pasar yang merupakan pasar aman yang memang dibutuhkan untuk masyarakat. Dan kali pemerintah keamanan pangan salah satunya adalah bahan baku yang aman tentunya. Dan pasar pun harus aman dari bakteri, dari virus, dan lain-lain. Sehingga apapun yang diberikan di pasar itu sehat, itu aman bahan bakternya. Terima kasih telah menonton!